Take your mind Cabo Renang pada ajang Pop Dasumsele ke-16 tahun 2022 digelar selama 3 hari dari tanggal 24 hingga 26 Agustus 2022 mendatang di kolam renang Luman Tirta, Palembang. Menurut Wakil Ketua PANPEL Cabo Renang Pop Dasumsele ke-16 Iskandar, Cabo Renang memperlombakan 12 nomor renang yang berbeda antara lain nomor renang gaya bebas 400 meter putra dan putri renang gaya kupu-kupu 200 meter putra dan putri gaya punggung 100 meter putra dan putri gaya dada 50 meter putra dan putri gaya bebas 100 meter putra dan putri gaya bebas 800 meter estafet putra dan putri Cabo Renang memperbutkan 12 medali emas dari 12 nomor yang berbeda baik putra maupun putri dari 11 pengcap renang seprovinsi Sumatera Selatan seperti dari Palembang, Muba, Banyu Asin, Oki, Oku Timur, Muara Enim, Prabu Muli, Pagar Alam, Lahat, dan lain-lain. Untuk sementara, tim renang pelajar Palembang sebagai tim unggulan sudah berhasil merebut 3 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Tadi ada 12 nomor tadi Pak? Hari ini ya 12 nomor, dimulai dengan 400 meter putra putri, kemudian 200 putra putri gaya bebas. Memperbutkan 12 medali emas Pak ya? Iya hari ini ya. Dari bulan 12 ya? Iya. Kira-kira peta kekuatannya seperti apa nih Pak? Yang unggulan ya Pak? Tim renang pelajar Palembang menarikirkan dapat merebut kelar juara umum pertama pada cabur renang di ajang Popda Sumsel ke-16 tahun 2022. Ahmad Maris, Tim Liputan TV di Sumatera Selatan melaporkan. Terima kasih.